Pelatih tim nasional Tanzania jelas-jelas meremehkan timnas Indonesia, begini faktanya. Pelatih Tanzania buat pernyataan mengejutkan jelang pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania. Pelatih Tanzania, Hamed Sulaiman ingin membuat Sintayong menangis menyaksikan anak asunya berhadapan dengan timnas Tanzania. Kami ingin membuat Sintayong menangis di hadapan penggemar sepak bola mereka. Ujar Hamed Sulaiman dalam video wawancara persiapan menghadapi timnas Indonesia. Hamed Sulaiman mengatakan sudah mengetahui kelemahan timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong. Kelemahan Indonesia ada pada kekuatan fisik. Hamed Sulaiman ingin timnas Tanzania mengandalkan fisik ketimbang strategi. Pemain Indonesia dinilai memiliki kelemahan dalam fisik. Permainan fisik adalah ciri khas pemain Afrika. Timnas Indonesia akan kewalahan bermain fisik. Kami sudah mempelajari cara mereka bermain. Tampak Hamed Sulaiman. Pernyataan mengejutkan pelatih timnas Tanzania, Hamed Sulaiman ini membuat Sintayong melatih keras kekuatan fisik pemain timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia sudah beberapa hari melakukan latihan fisik. Permintaan Indonesia kepada FIFA untuk mencarikan timnas Indonesia pertandingan uji coba terpenuhi. FIFA memberikan lawan persahabatan dengan timnas Tanzania. Timnas Tanzania berasal dari benua Afrika. Satu level dengan timnas Guinea. Ranking FIFA timnas Tanzania berada pada urutan 119 di dunia. Di atas Indonesia yang berada pada ranking 134 FIFA. Pertandingan uji coba Indonesia versus Tanzania berlangsung pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini untuk mengukur sejauh mana kekuatan pemain timnas Indonesia jelang berlagam menghadapi timnas Irak pada lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara itu, Malaysia buat turnamen sepak bola 4 negara. Kini, FAM masih penasaran dengan timnas Indonesia yang menjadi juara 4 Piala Asia U23 2024. Turnamen sepak bola Malaysia hanya diikuti 4 negara yakni Malaysia, Indonesia, Fiji, dan India. Presiden FAM masih penasaran terhadap prestasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia mampu menyalip peringkat Malaysia di ranking FIFA. Indonesia saat ini berperingkat 134 FIFA. Kini, Presiden Federasi Sepak bola Malaysia tersebut masih berupaya mengajukan kepada FIFA untuk menjatuhalkan FIFA Match Day timnas Indonesia melawan Malaysia. Namun, FIFA tidak memberikan respon terhadap permintaan Presiden FAM tersebut. Kabar terbaru, untuk mengundang timnas Indonesia, FAM membuat turnamen sepak bola. Di sisi lain, Ketua PSSI Erick Lohir belum memberikan jawaban terhadap undangan turnamen timnas sepak bola Malaysia. Timnas Indonesia berhasil meraih juara 4 Piala Asia U23 2024. Sedangkan, timnas Malaysia gagal di babak kualifikasi dan berhadap pada urutan terbawa kelas main Piala Asia U23 2024. Ter contenido di panelunder biclusive sepak bola. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. K dalem sampai over pula Piala Africa.